Shalom Jemaat Kebe, semua tertutup semuanya Apa kabar Bapak Ibu segera? Luar biasa amin Berkat Tuhan melimpah amin Sukat cita Tuhan nyata amin Apapun yang terjadi selalu sukat cita amin Oke, kita akan menyanyi sebuah pujian Yang baru dan pujian ini terambil dari kitab Masmur Saya ingin mengajak kita untuk membaca lebih dahulu Ayat sirman Tuhan Pujian yang terambil di dalam Masmur Pasal 73 ayat 25 sampai ayat 28 Kita akan bacakan Siapa kerangan ada padamu di sorga selain engkau Selain engkau tidak ada yang ku imi di dunia Sekalipun dagingku dan hatiku habis menyam Ku memadu dan bahagia ku kenaplah Allah selama-lamanya Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau Tetapi aku Aku suka dekat pada Allah Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah Supaya dapat menceritakan segala pekerjaan Sekarang Masmur Daud atau Raja Daud Raja Daud mengerti Bahwa Allah yang dia sembah Tidak menyukai orang-orang yang tidak setia Makanya ayat 28 Ayat 28 dia berkata Ayat yang ke 27 berkata Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa Siapa yang ingin binasa Semuanya tidak ingin binasa Demikian juga Raja Daud Itu sebabnya maka Raja Daud memilih untuk dekat dengan Allah Raja Daud berkata Aku suka dekat dengan Allah Karena ketika aku dekat dengan Allah Ketika aku dekat dengan Tuhan Aku menaruh melindunganku Aku tenang di dalam Tuhan Suara yang dikasih Tuhan Siapa yang kita miliki di bumi ini Siapa yang kita miliki di sewarga nanti Hanya Tuhan yang memiliki kita Hanya Tuhan yang kita miliki Kalau kita mengandalkan orang lain Kita mengandalkan kekayaan Kita mengandalkan kekuatan kita Semuanya itu ada ekspire-nya Semuanya itu ada patas kata luar sana Tetapi kasih setianya Tuhan Itu tidak ada ekspire-nya Tidak ada tanggal ekspire-nya Dia sungguh sangat setia Asalkan kita Sungguh-sungguh menaruh kesetiaan Ketak akan kita Hanya kepada Tuhan Amin Mari sama-sama kita berkata kepada Tuhan Tuhan gak ada yang aku ingin di bumi ini Selain engkau Tuhan gak ada yang aku ingin di bumi ini Selain engkau Tuhan gak ada yang aku ingin di bumi ini Tuhan gak ada yang aku ingin di bumi ini Tuhan gak ada yang aku ingin di bumi ini Tuhan gak ada yang aku ingin di bumi ini Selain kau tidak ada yang lain Hanyalah milikmu di sunggahmu Sekalipun bagiku lenyap hatiku Lelah tak berdaya Kusebangkan awal yang berkasar Mau sanggung tinggi namamu di hidupmu Tuhan, tiada yang lain Hanya kau satu di hatiku Selain kau tidak ada yang lain Selain kau tidak ada yang lain Hanya berlaku Milikmu di sunggah Sekalipun bagiku Lenyap hatiku Telah tak berdaya Kusebangkan awal yang berkasar Ku sanggung tinggi namamu di hidupmu Tuhan, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Hanya kau satu di hatiku Ku sanggung tinggi namamu di hidupmu Kusebangkan awal yang berkasar Ku sanggung tinggi namamu di hidupmu Kusebangkan awal yang berkasar Ku sanggung tinggi namamu di hidupmu Kusebangkan awal yang berkasar Ku sanggung tinggi namamu di hidupmu Kusebangkan awal yang berkasar Ku sanggung tinggi namamu di hidupmu Kusebangkan awal yang berkasar Ku sanggung tinggi namamu di hidupmu 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 Terharap kami satu-satunya kepadamu Kami tetap melindungannya kepadamu Kami menanggalkan aku satu-satunya lagi Satu-satunya kami pilih ini Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Tuhan sudah menolong kami dalam berbagai cara Engkau sudah menolong kami dalam berbagai hal Saat kami bakrut Saat kami gak punya apa-apa Saat kami sakit tergeletak di atas Dan hati itu gak bisa nampak-nampak Saat kami pun depresi Kami punya masalah yang berat Tuhan tolong kami setiap waktu Tuhan hadir buat kami setiap waktu Dan itu sudah cukup buat kami Bapak-bapak ini tidak pernah salah menjadi muridmu Kami tidak pernah salah untuk mengilih engkau Kami punya alam yang hidup Kami punya alam yang dapat dipercaya Dalam berbagai macam situasi dan segala musik Hidup kami Engkau benar-benar hidup buat kami Tuhan ini penurahan kami kepadamu pagi hari ini Dan biarlah nyanyian pujian kami pagi hari ini Berkenan dan mendatangkan Berkenan kami yang hadir dalam Ibarat anak-anak hari ini Bapak-bapak semayang atas segala Presentus yang kami baik ini Kami serangkan di mana dari awal hingga akhirnya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya Amin Sekali lagi serang-serang buat Tuhan Haleluya Kita mau bernyanyi Glory bagi Tuhan Pakai kekuatan kita maksimal buat Tuhan Dan memuji Dia Dan memujicember Loi, 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 Loi Sampai kah Kami lori, lori, oi lori sama jauh Kami kaya kau jangan menjelaskan Kami serba, kami serba Kami kaya sesama jauh Kami serba, kami kaya Kami kaya sesama jauh Kami serba, kami serba Kami serba, kami serba Kami serba, kami serba 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 moji boji moji haji salada moji moji haji salada moji goji moji balaji salada наши naik tayakan moji haji salada Terlepas bahwa yang sesalanya Oh, mari terserah Terlepas bahwa yang sesalanya Mari terserah Terlepas bahwa yang sesalanya Oh, mari ayamlah Kita akan merasa banyak Bila kita menjelanya Bila kita merasa senang-senang Bila kita semuanya Terlepas bahwa yang sesalanya Oh, mari lagi sangat jauh dan kesalanya Oh, mari lagi sangat jauh dan kesalanya Oh, mari lagi lagi sangat jauh dan kesalanya Amin, mari mari laras Anak naik aku Alhamdulillah selamat menikmati 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 imat selamat menikmati 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 Terima kasih masalah keberanakan terimu Terima kasih masalah keberanakan terimu Terima kasih masalah keberanakan terimu Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Kau masih memberi kami nafas kehidupan Kau masih memberi kami kesehatan dan kekuatan Kau masih memberi kami sukacita Dan kami percaya Tuhan bahwa Kau adalah salah satunya pengharapan Salah satunya pengolongan di masa-masa yang sulit Yang kami reka Kami tahu Tuhan bahwa Kau adalah Allah yang luar biasa dan yang berkas Kau mengatasi segala langit Kau mengatasi segala masalah Dan yang kami tahu bahwa Kau mengontrol kehidupan umat manusia Pagi hari ini Tuhan kami mau dengarakan kebenaran firman Kami mau tahu Kami mau hidup Sesuai dengan maksud Tuhan Ciptakan kami ada di muka bumi Terima kasih Tuhan Terima kasih Dalam berkat nama Yesus Kau mengurangi apa Kau melawat setiap umatmu ditempat Yang datang dengan segala kelemahan Tuhan caru Tuhan tolong Tuhan serbukannya Yang akan kuasa dan musisanku yang datang dengan segala permasalahan berkubulan Tuhan tolong jalan menurunkan jalan keluar Yang sedang berkubulan dengan sesuatu yang sulit Tuhan memberikan kekuatan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam berkat nama Yesus Sudah yang bercah Yang berkubulan Kita oleh yang nasib Tuhan Amin Silahkan tujuh Bapak Ibu dan Saudaraku Shalom Shalom Selamat pagi Surahku yang dikasih Tuhan Pagi hari ini minggu yang terakhir di bulan tujuh Di bulan Juli Dan saya percaya Kita semua mengalami pertolongan Tuhan Di hari-hari yang sudah kita lewati Di minggu-minggu yang sudah kita lewati Sehingga hari ini kita bisa melewati Satu kehidupan Yang membuat hidup kita Dapat menikmati Sukacita Ibu Bapak Saudaraku yang dikasih Tuhan Pada pagi hari ini saya mengajak saudara Untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan Bahwa Di dalam Ibradi pasal yang keempat Ayat yang keenak belas Bunyinya berkata demikian Sebab itu Marilah kita Dengan penuh keberanian Menghampiri Tata kasih ke dunia Supaya kita menerima rahmat Dan menemukan Kasih karunia Untuk mendapat Pertolongan kita Pada Waktunya Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudaraku Yang dikasih Tuhan Saya membacakan Untuk Bapak Ibu dan Saudara Sebab itu Marilah kita Dengan penuh keberanian Menghampiri Tata kasih karunia Supaya kita menerima rahmat Dan menemukan Kasih karunia Untuk mendapat Pertolongan kita Pada waktunya Hari ini kita akan Menerungkan Satu tema Hidup Hidup dalam Pertolongan Ya Hidup dalam Pertolongan Pertolongan siapa Yang jadi persoalan Adalah Pertolongan siapa Ya Sedang kita Harapkan Sedang kita Nantikan Ya Sedang kita Tunggu-tunggu Ya kan Bahwa kehidupan Kita hari ini Itu adalah kehidupan Berdasarkan Pertolongan Dan pertolongan Dan pertolongan Sekali lagi Bahwa hidup kita Hari ini ada Karena Atas dasar Dari suatu Pertolongan Kepada pertolongan Yang lain Dari pertolongan Kepada pertolongan Nah Permasalahannya Pertolongan siapa Yang kita Dampakan Yang kita harapkan Yang kita Tunggu-tunggu Nah Sudah punya Dikasih Tuhan Marilah kita Dengan penuh Keberanian Ya Penuh Keberanian itu Tidak ragu-ragu Penuh Keberanian itu Punya Nyali Penuh Keberanian itu Berani Menatap Kedepan Penuh Keberanian itu Walaupun Ada Bahaya Kita tetap Teguh Dalam Pendirian Penuh Keberanian itu Walaupun Kita sedang Mengalami Kegagalan Kita tetap Berani Bangkit Lagi Mencoba Lagi Pasang Badan Lagi Tanah Modal Lagi Ya Orang Yang Melakukan Usaha Secara Otomatis Dia Akan Mengeluarkan Energi Mengeluarkan Modal Mengeluarkan Biaya Ya Sudahku Yang dikasih Tuhan Menghampiri Tata Kasih Karunia Supaya Apa Menerima Rahmat Menerima Rahmat Itu Menerima Kasih Karunia Kasih Karunia Itu Adalah Suatu Pertolongan Yang Tidak Dapat Kita Ukur Sesuai Dengan Apa Yang Kita Kerjakan Kasih Karunia Itu Berbicara Tentang Kemurahan Alam Kasih Karunia Itu Berbicara Tentang Belas Kasian Alam Bukan Berdasarkan Kita Orang Hebat Kita Orang Baik Kita Orang Yang Berjasa Tapi Berdasarkan Tuhan Kita Punya Rasa Welas Asing Penuh Rahmat Ada Kasih Karunia Sesuatu Yang Kita Terima Yang Seharusnya Kita Tidak Layak Menerimanya Tapi Kita Menerima Itu disebut Kasih Karunia Sudahku Yang dikasih Tuhan Bagaimana Kita Menemukan Menerima Rahmat Dan Kasih Karunia Allah Untuk Mendapatkan Pertolongan Disini Ada Terjemahan Yang lain Sebab itu Maria Kita Dengan Penuh Keberanian Menghadap Allah Menghampiri Tata Kasih Karunia Itu Sama Dengan Menghadap Allah Yang Memerintah Dengan Baik Hati Jadi Yang Perlu Kita Tanam Dalam Pikiran Kita Adalah Tuhan Kita Itu Tuhan Yang Baik Hati Tuhan Yang Penuh Dengan Belas Kasian Tuhan Yang Penuh Dengan Rahmat Tuhan Yang Penuh Dengan Kasih Karunia Walaupun Kita Tidak Punya Dasar Menerima Tapi Kita Mendapatkannya Dan Memberkati Kita Supaya Kita Mendapat Pertolongan Tepat Pada Waktunya Memberkati Kita Supaya Kita Mendapat Pertolongan Tepat Pada Waktunya Sudah Tuhan Dalam Memberikan Pertolongan Tidak Pernah Tergesa Dan Tidak Pernah Terlampat Tepat Pada Waktunya Di saat-saat Genting Kita Berasa Khuatir Kampan Ini Bisa Tertutupi Kampan Ini Bisa Pertangani Tapi Jika Jika Berani Menghampiri Tata Allah Kita Berani Menghadap Allah Maka Pertolongan Itu Akan Datang Tepat Pada Waktunya Bagi Orang Orang Yang Punya Pengharapan Di Dalam Tuhan Selaku yang Dikasih Tuhan Bagaimana Kita hidup Dalam Pertolongan Nah Hal yang Pertama Kalau kita Ingin hidup Dalam Pertolongan Hal yang Pertama Yang perlu Kita kerjakan Adalah Perlunya Bekerja sama Dengan Sang Penolong Perlunya Bekerja sama Dengan Sang Penolong Bekerja sama Dengan Penolong Kalau kita Hidup Hari ini Karena Pertolongan Pertolongan Dan Pertolongan Maka Supaya Mendapat Pertolongan Kita Menghampiri Mengharap Awal Sehingga Hal yang Pertama Kita Melakukan Bekerja sama Dengan Penolong Penolong Kita Siapa Apakah Kita Mengorokkan Ketika Ada masalah Ada orang lain Yang menolong Itu Apakah Tidak Yang Urgent Mendesak Atau Kita Justru Ketika Mengalami Kesusahan Mengalami Perkumulan Hal yang Mendesak Untuk Kita Lakukan Adalah Menghampiri Tata Allah Mendekat Kepada Tuhan Nah Dalam Tuhan 14 Ayat 16 Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Dia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Seorang Penolong Yang Lain Itu Dikatakan Helper Helper Itu Penolong Helper Itu Pembantu Helper Itu Yang Selalu Mengawal Memback Kita Kapan Saja Namanya Helper Kalau Seorang Suami Dikasih Penolong Kapan Diberikan Penolong Yang Sepadar Helper Yang Akan Meng-cover Yang Akan Mendampingi Seorang Laki-laki Seorang Suami Jadi Wanita Yang Ditempatkan Di Sisi Kita Sebagai Pasangan Kita Itu Helper Penolong Itu Dalam Sisi Kehidupan Kita Sebagai Pasangan Suami Istri Bagaimana Kita Sebagai Umat Tuhan Siapakah Penolong Kita Nah Perlu Bekerjasama Dengan Penolong Apakah Kita Kepada Bapak Dan Dia Akan Memberikan Kepada Penolong Yang Lain Supaya Menyertai Selama Lamanya Yaitu Roh Kebenaran Dunia Tidak Dapat Menerima Dia Sebab Dunia Tidak Melihat Dia Dan Tidak Mengenal Dia Tetapi Kamu Mengenal Dia Supaya Menyertai Kamu Dan Akan Dia Di Dalam Kamu Aku Tidak Akan Meninggarkan Kamu Sebagai Yantin Piatu Yantin Piatu Itu Tidak Punya Bapak Tidak Punya Ibu Artinya Hidup Seorang Diri Hidup Sebatang Kara Hidup Tidak Ada Teman Tidak Ada Keluarga Yang Menemani Satu Satunya Penolong Yang Selalu Bisa Menemani Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Adalah Helper Penolong Yang Lain Yaitu Roh Kebenaran Yaitu Roh Kudus Dikatakan 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 Disini Dunia Tidak Dapat Melihat Dia Dan Tidak Mengenal Dia Tetapi Kamu Mengenal Dia Apakah Kita Mengenal Penolong Apakah Kita Merasakan Bahwa Ada Kehadiran Roh Kudus Dalam Kehidupan Kita Dikatakan Disitu Sebagai Menyampaikan Dan Dia Di dalam Kamu Ketika Kita Sebagai Orang Yang Percaya Pada Tuhan Yesus Mengirimkan Seorang Penolong Tuhan Yesus Mengirimkan Roh Kudus Untuk Dia Dalam Hidup Kita Permasalahannya Apakah Kita Mau Bekerja Sama Dengan Roh Kudus Apakah Kita Mau Bekerja Sama Dengan Penolong Yang Tuhan Yesus Sudah Sediakan Apakah Kita Mau Membiarkan Membiarkan Roh Kudus Itu Bekerja Secara Luar Biasa Dalam Kehidupan Kita Membiarkan Roh Kudus Bergerak Artinya Membiarkan Roh Kudus Bergerak Itu Ada Sesuatu Yang Tampak Dalam Kehidupan Suatu Kebenaran Kebenaran Dan Kebenaran Ya Mungkin Kita Kita Manusia Kita Lumpun Dari Salah Dan Dosa Itu Benar Faktanya Maka Butuh Perkolongan Tuhan Butuh Pendampingan Roh Kudus Apakah Kita Mengikuti Kehendak Allah Di Dalam Bipinan Roh Kudus Supaya Kita Hidup Dalam Kebenaran Apakah Kebenaran Itu Menurut Pikiran Kita Ataukah Menurut Apa Yang Ditutup Oleh Bagaimana Kita Bisa Merasakan Bagaimana Kita Bisa Mengenal Roh Kudus Hanya Orang Yang Menanakkan Firman Tuhan Dalam Pikirannya Dalam Hatinya Dia Akan Bisa Mengenali Roh Kudus Yang Dia Dalam Kehidupannya Bukan Berarti Kalau Roh Kudus Bicara Hai Nono Wah Bukan Hanya Seperti Itu Hai Nono Kamu Harus Belok ke Kanan Setelah Belok ke Kanan Yang Belok ke Kiri Bukan Seperti Itu Sudah Yang Dikasih Tuhan Manusia Diberi Ada Roh Yang Pertama Yang Kedua Ada Jiwa Ada Pikiran Dan Yang Ketiga Ada Tubuh Dimana Letaknya Ramudus Berbicara Itu Terletak Pada Bagaimana Ramudus Itu Berbicara Tentang Hati Nurani Suara Hati Yang Menggerakkan Dalam Pikiran Dalam Jiwa Kita Untuk Melakukan Tindakan Ya Bukan Semata Mata Tuhan Berbicara Aku Mendengar Suara Tuhan Ya Banyak Orang Berkata Dia Mendengar Suara Tuhan Tapi Dia Tidak Melakukan Apa Yang Dia Dengar Ya Ada Banyak Orang Berkata Tuhan Berbicara Kepada Saya Tapi Dia Tidak Melakukan Apa Yang Benar Di Mata Tuhan Dia Dengar Suara Tuhan Hanya Untuk Orang Lain Bagaimana Bisa Mendapatkan Pertolongan Dalam Kehidupan Kita Kalau Apa Yang Kita Rasakan Kita Tau Kita Dengar Dari Kemenang Tuhan Kita Lemparkan Kepada Orang Lain Supaya Orang Lain Yang Hidup Benar Kita Biasa Biasa Saja Nah Sudah Yang Dikasih Tuhan Ia Menyertai Kerap Dan Dia Di Dalam Kamu Kalau Rauh Mudus Ini Benar Benar Diberikan Keleluasan Untuk Bekerja Dalam Kehidupan Seseorang Maka Maka Orang Itu Akan Bergerak Dalam Kebenaran Akan Bertingkah Dalam Kebenaran Akan Bertidak Dalam Kebenaran Berbuat Baik Itu Hampir Semua Orang Tapi Yang Berbuat Benar Itu Tidak Banyak Orang Baik Belum Tentu Benar Tapi Orang Benar Sudah Pasti Baik Walaupun Banyak Orang Tidak Suka Kenapa Karena Ketika Kita Mengatakan Kebenaran Kita Seringkali Disalah Tafsirkan Disalah Artikan Kita Itu Gak Suka Dengan Seseorang Kita Benci Dengan Seseorang Kita Itu Justru Bikin Bikin Orang Itu Tersinggung Padahal Yang Kita Katakan Adalah Kebenaran Nah Sebab Kuyang Dikas Tuhan Aku Tidak Meninggalkan Kamu Sebagai Yat Impianku Dia Aku Akan Datang Kembali Kepada Pada Waktunya Telah Tuhan Akan Datang Yang Kedua Kain Kita Tidak Tau Kapan Waktunya Itu Terjadi Namun Yang Pasti Dia Akan Datang Kembali Dan Menjemput Sudara Dan Saya Yang Percaya Kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Yang Punya Surga Ada Panyak Orang Tidak Percaya Bahwa Tuhan Akan Datang Segera Kata Segera Itu Secepatnya Tergantung Kecepatan Tuhan Bukan Kecepatan Kita Kita Seingkali Menganggap Tuhan Datang Segera Itu Mungkin Besok Yang 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 Tuhan Mau Datang Kapan Saja Kita Siap Amin Kapan Saja Tuhan Datang Kita Siap Jangan Seperti Istri Lord Yang Menoleh Ke belakang Jangan Melihat Apa Yang Dia Punya Sudara Bisa Cari Catatan Pernyataan Bahwa Di surga Itu Indah Di surga Itu Menyenangkan Di surga Itu Lantainya Dari Mas Kalau Bapak Ibu Mempelajari Alkitab Jadi Kita Bangga Dengan Hal-hal Yang Kita Punyai Dalam Timi Seperti Mas Berlihat Yang Berkarat Padahal Di surga Itu Lantainya Jadi Emas Kurni Kalau Kita Bawa Ke surga Itu Sampah Gerikil Gerikil Yang Tidak Punya Makna Tapi Di dunia Itu Sangat Bermakna Nah Tapi Sudah Yang Dikasih Tuhan Saya Mengatakan Hari ini Bahwa Bagaimana Kita Menjalani Hidup Di Sempanjang Musik Kehidupan Kita Dalam Mengiring Tuhan Itu Tidak Lepas Dari Satu Pertolongan Kepada Pertolongan Yang Lain Makanya Kita Yang Pertama Perlu Bekerjasama Dengan Penolong Kita Perlu Bekerjasama Dengan Rung Kudus Yang Dia Dalam Diri Kita Sudara Ku yang Dikasih Tuhan Sudara Adalah Orang-orang Yang Istimewa Di Dalam Diri Sudara Ada Rung Kudus Di Dalam Diri Sudara Ada Tuhan Ada Tuhan Yang Besar Jadi Kalau Dalam Setiap Orang Kristen Itu Ada Rung Kudus Ada Tuhan Yang Besar Harusnya Punya Potensi Yang Sama Harusnya Punya Kemungkinan Yang Sama Hidupnya Mengalami Kemurahan Tuhan Hidupnya Mengalami Pertolongan Tuhan Hidupnya Mengalami Kehidupan Yang Lebih Baik Kalau Kehidupan Kita Yang Ada Saat Ini Belum Lebih Baik Apakah Kita Boleh Bertanya Sudahkah Saya Bekerjasama Dengan Tuhan Sudahkah Saya Bekerjasama Dengan Penolong Sudahkah Saya Bekerjasama Dengan Tuhan Sudahkah Saya Hampiri Tata Allah Mendekat Kepada Allah Jangan Buat Tuhan Itu Sebagai Tambal Butuh Bapak Ibu Dan Sudah Tempat Untang Ada Banyak Orang Menyekat Tuhan Itu Tempat Untang Pada Waktu Butuh Kita Tak Punya Apa Apa Kita Teriak Tuhan Tolong Tuhan Tolong Tapi Ketika Segala Pergumulan Yang Kita Hadapi Sudah Merasa Selamat Kita Seolah Tidak Untuk Tuhan Tidak Mendesah Lagi Untuk Mendekat Kepada Tuhan Ada Masalah Tidak Ada Masalah Mari Kita Mendekat Kepada Tuhan Menghampiri Tata Persoalannya Apakah Kita Punya Keberanian Kita Punya Kelayakan Tuhan Ini Aku Tuhan Ini Aku Aku Hari 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 Ini Ada Aku Hari Punya Pergumulan Hari Hari Ini Aku Punya Masalah Hari Ini Aku Punya Sakit Penyakit Sudara Harus Jujur Kepada Tuhan Kalau Sudara Pura-pura Baik Pura-pura Tuhan 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 Kalau Kita Memang Sakit Bila Tuhan Saya Sakit Tapi Kalau Kita Sudara Katakan Kamu Sembuh Oleh Bilur-bilur Yesus Kamu Kita Kembali Bekerja Berantifitas Berjuang Dalam Hidup Ini Bukan Hanya Untuk Memperjuangkan Hidup Kita Tapi Berjuang Untuk Kebaikan Orang Lain Nah Itu Sampai Pada Poin Yang Kedua Ibu Bapak Sudara Kekasih Tuhan Tanpa Tuhan Kita Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Ya Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Yohanes Masa 15 Kedat 5 Yesus Berkata Akulah Pokok Anggur Dan Kamulah Ranting Ranting Beraksi Apa Tinggal Di Dalam Aku Itu Sama Dengan Kita Menghampiri Tata Allah Menghadap Allah Menghampiri Kasih Karunia Allah Yang Penuh Dengan Rahmat Allah Yang Baik Hati Itu Kita Tinggal Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Dia Ia Berbuah Ada Buah Orang Yang Menghampiri Yang Setia Mendekat Kepada Allah Itu Yang Berbuah Kalau Berbuah Itu Kira-kira Bapak Ibu Dan Saudara Kalau Punya Tanaman Yang Ada Buah Yang Tidak Dipetik Kira-kira Apa Yang Terjadi Dengan Buah Yang Ada Di Pohon Kira-kira Kalau Kita Punya Tanaman Yang Ada Buahnya Jika Kita Tidak Mau Memetiknya Kita Sayang Supaya Buahnya Itu Tetap Banyak Kita Awet-awetin Kira-kira Apa Yang Bakal Terjadi Dengan Buah Yang Ada Di Tanaman Kita Ilang Diambil Orang Bos Bos Kenapa Yang Harusnya Kita Nikmati Satu Pohon Itu Berbuah Satu Pohon Mangga Itu Berbuah Apakah Iya Akan Kita Makan Sendiri Enggak Bisa Main Kekrit Nanti Kalau Kebanyakan Makan Mangga Itu Kalaupun Mangga Alangkah Baiknya Mangga Pohon Mangga Yang Berbuah Lebat Itu Kita Ambil Kita Makan Sepuas Kita Mau Makan Dan Kita Berbagi Kepada Orang Lain Supaya Bisa Makan Buah Mangga Yang Kita Tanam Yang Berbuah Itu Itu Artinya Orang Yang Tinggal Di Dalam Tuhan Dan Tuhan Di Dalam Dia Yang Berbuah Banyak Sebab Di Luar Naku Kamu Tidak Dapat Berbuat Apa Apa Di Luar Tuhan Yesus Kita Tidak Dapat Berbuat Apa Apa Mungkin Kita Akan Berkata Kita Punya Alasan Buktinya Banyak Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Yesus Dia Bisa Melakukan Banyak Hal Sudah Aku Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Yesus Bisa Berbuat Banyak Hal Harusnya Kita Yang Mengenal Tuhan Yesus Lebih Daripada Mereka Yang Tidak Mengenal Tuhan Tapi Dalam Sisi Yang Berbeda Jalan Hidup Tujuannya Akan Berbeda Pada Akhirnya Akan Berbeda Sudah Yang Dikasih Tuhan Di Luar Tuhan Kita Tidak Dapat Berbuat Apa Oleh Sebab Itu Marilah Kita Mengharapkan Pertolongan Tuhan Yang Tepat Pada Waktunya Karena Dia Yang Membuka Jalan Yang Pertolongan Bukan Hanya Pertolongan Kita Hidup Di Dunia Tapi Pertolongan Jalan Masuk Kesurga Sehingga Dia Berkata Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Itu Dertulis Dalam Yohanes Pasal 14 Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Itu Artinya Yang Waktu Minggu Yang Lalu Diterjemahkan Dipakai Dalam Pengertian Bahasa Inggris Akulah Satu Satunya Jalan Aku Satu Satunya Kebenaran Akulah Satu Satunya Kehidupan Tidak Ada Yang Lain Lailah Tidak Ada Tuhan Yang Lain Kecuali Tuhan Yang Namanya Yesus Kristus Mungkin Ada Orang Akan Terpengaruh Dengan Pengacara Ya Untuk Beri YHWH Ya Sehingga Kalau tidak Menyebut Nama YHWH Itu Kita Tidak Bakal Masuk Surga Dengan Kita Tidak Akan Diterima Ya Padahal Tuhan Yang Besar Yang Dikatakan Alkitab Dalam Perjari Lama Yang Tidak Boleh Dikatakan Sembaran Oleh Orang Israel Orang Yahudi Itu Yang Ditulis Dalam Murut YHWH Itu Sebenarnya Tidak Bisa Dibaca Tapi Diterjemahkan Menjadi Jehovah Atau Yahweh Orang Yang Mengatakan Doa Pada Yahweh Belum Diterima Karena Katanya Tulisannya Itu YHWH Yang Turut Menampakkan Diri Kepada Manusia Dalam Seorang Pribadi Yang disebut Yesus Kristus Kenapa Masih mempersoalkan Nama YHWH Sudah Kalau Kita Berdoa Diakhiri Di dalam Berkat Nama Yesus Kristus Kita Meminta Di dalam Nama Yesus Kristus Kenapa Masih Dipertanyakan Tentang Nama Yahweh Yang Sudah Menjadi Turunannya Menampakkan Diri Menjadi Seorang Pribadi Dalam Dunia Yesus Kristus Masih Kurang Percayakan Dengan Tuhan Yesus Sehingga Kita Melupakan Yesus Kita Kembali Kepada Yahweh Pertolongan Pertolongan Yang Kita Karem Sudah Dikasih Tuhan Dibutuhkan Kesadaran Diri Bahwa Tuhan Adalah Penolong Dan Kita Adalah Subir Atau Pihak Yang Butuh Ditolong Tuhan Itu Penolong Kita Adalah Orang Atau Pihak Yang Butuh Ditolong Kalau Kita Ingin Mendapatkan Pertolongan Kita Harus Menghampiri Dia Datang Kepada Dia Mendekat Kepada Dia Sang Penolong Itu Kita Perlu Bekerja Sama Dengan Dia Sekarang Bapak Ibu Dan Sudara Yang Dikasih Tuhan Kalau Sudara Ingin Ditolong Oleh Orang Lain Apakah Sudara Akan Diam Saja Sehingga Berharap Orang Lain Mengerti Dia Menolong Kita Apakah Kita Akan Diam Saja Dan Kita Yang Berkata Orang Itu Pasti Menolong Kita Tentu Tidak Kita Perlu Bekerja Kita Mendekat Kepada Orang Yang Bersedia Menolong Kita Iya Kita Anggap Bahwa Dia Bisa Menolong Kita Ya kan Kalau kita Mau pinjam Uang Tentu Kita Akan Memandang Apakah Orang Itu Punya Atau Tidak Suatu Yang Dikas Jangan Orang Yang Tidak Punya Uang Kita Datang Kepada Dia Kita Bila Aku Pinjam Uang Dia Dia Nggak Punya Kita Pinjam Ke Dia Bagaimana Kita Bisa Mengharapkan Pertolongan Dari Dia Pasti Kita Memandang Dan Kita Mencari Mengampiri Dia Yang Punya Yang Dapat Menolong Kita Itu Soal Utang Pih Utang Persoalannya Apakah Kita Datang Tuhan Itu Sebagai Orang Yang Berhutang Sudah Berapa Banyak Pertolongan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Sudah Berapa Banyak Di Dapat Kita Yang Menyenangkan Tuhan Tuhan Tolong Sembukan Sayang Kita Sembuk Setelah Sembuk Kita Ngapain Persoalannya Ada Banyak Orang Yang Mengharapkan Khususisa Tuhan Tapi Ketika Mendapatkan Musisa Tuhan Setelah Mengalami Musisa Tuhan Apakah Dia Setia Dalam Mengirim Tuhan Itu Yang Menjadi Pertanyaan Dasar Kalau Sudara Membaca Dalam Kisah Dalam Alkitab Perjalanan Kisah Hidup Yesus Ketika Yesus Menyembuhkan Banyak Orang Sudara Pasti Melihat Bahwa Orang Yang Disembuhkan Yesus Tuh Bersuka Cita Memuliakan Allah Dia Mengikuti Yesus Dia Melayani Yesus Orang Yang Ditolong Tuhan Itu Orang Yang Melayani Tuhan Dalam Apa Saja Dalam Bidak Apa Saja Jangan Hanya Ruang Lengkuk Keluarga Kita Luang Keluarga Kita Itu Bukan Melayani Tuhan Dalam Tanda Kutip Kenapa Kita Tidak Terlalu Ekuis Dunia Ini Bukan Hanya Keluarga Kita Dunia Ini Bukan Hanya Ruang Lengkuk Suami Istri Anak Cuci Menantu Tapi Sudara Kalau Kita Diberkati Tuhan Belajakan Melihat Keluar Kepada Orang Lain Karena Sudara Mendapatkan berkat Itu Dari Orang Lua Bukan dari orang dalam Coba kalau saudara Apakah yang beli saudara Kakak, adik, orang tua Anak, ponaka, penantu Kalau gitu gak bisa Usaha kita maju-maju Kenapa? Yang menghabiskan Yang makan hanya ruang di keluarga kita Kalau usaha kita Mau diberhadir Tuhan Kita perlu keluar kepada orang lain Saya mau pastikan Kalau usaha saudara Pekerjaan saudara Hidup saudara mau diberkati Tuhan Saudara harus keluar melihat kepada orang lain Jangan hanya fokus Kepada keluarga sendiri Karena keluarga sendiri Belum tentu bisa membantu Keluarga sendiri belum tentu bisa menolong Keluarga sendiri belum tentu Bisa memberi Bahkan pemberian-pemberian itu Pertolongan-pertolongan datang Dari orang luar Yang tidak ada satu paunya Dengan hubungan darah dengan kita Nah Oleh sebab itu saudara aku Mari kita belajar Bahwa Tuhan Yesus Itulah satu-satunya Yang pertolongan pertama Pada kehidupan kita Dengan baik dan jangan Keraskan hati dengan berani berserati Sepenuhnya pada pertolongan Allah Bukan hanya hal hidup di dunia ini saja Tapi juga jalan kita kepada Bapak di surga pun Telah dipersiapkan jalan oleh Tuhan Untuk bisa tinggal di surga Pada nantinya Surahku yang dikasih Tuhan Kalau kita satu atmosfer Kalau kita satu frekuensi Kalau kita satu channel Kita nanti Pada akhirnya Kita akan tetap berkumpul Kita akan tetap bertemu Sudara akan mengenali saya Dan saya akan mengenali sudara Pada akhirnya Karena orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Itu dalam rupa yang sama Tidak akan berubah Tapi dalam tubuh yang Tubuh surga Bukan tubuh yang ada Di dunia seperti ini Surahku yang dikasih Tuhan Hal yang pertama Hidup dalam pertolongan adalah Hidup Yang bekerjasama dengan Sang penolong Apakah kita mau Bekerjasama dengan Tuhan Supaya hidup kita semakin hari Semakin mengerti bahwa Tuhan itu Sumber pertolongan Dan hidup yang kedua Adalah Bekerjasama dengan penolong Itu dengan siapa Yang pertama Bekerjasama dengan penolong Yang pertama dengan Tuhan Yang kedua Bekerjasama dengan penolong Yaitu kepada Orang lain Tidak ada diantara kita yang tidak butuh orang lain Kita mau makan pun Kita itu Karena jasa Orang lain Jangan tetap tenang Kita punya uang Ya Surahku Kalau tidak ada petani Yang menanam benih Padi Kita tidak akan bisa makan Kalau tidak ada Yang Tukang panen Ya Yang Memanen padi Ya Yang Mengirim padi Dan yang Menggiling padi Di tempat penggilingan Ada yang Mengangkutnya Ya Tidak sampai Ketuku sudara Ya Kalau tidak ada Abang-abang supir Yang Mengangkut Hasil Panenan Yang sudah menjadi beras Ketuku sudara Tidak akan pernah Kita bisa makan Ya Umur padi Kurang lebih Lima Dula Kalau kita menanam Kapan panennya Ya Nunggu lima bulan Kita puasa Ya Karena apa Kita harus menangan dulu Supaya kita bisa makan Tapi sudara Karena ada berkat Para orang lain Para petani itu Kita bisa makan Hari ini Bersyukulah Berdoalah Untuk para petani Kalau para petani Sudah ngambang Kita tidak bisa makan Baras Bisa jadi import Sudahku yang dikasih Tuhan Oke Hal yang kedua Bekerja sama Dengan orang lain Ya Firman Tuhan berkata Demikian Kejadian Pasal yang kedua Ayat 18 Tuhan Allah berfirman Tidak baik Kalau manusia itu Seorang diri saja Biasanya ini dipakai Untuk Pernikahan Ya Biasanya dipakai Untuk pernikahan Tapi kali ini Saya tidak berbicara Tentang pernikahan Ya Saya Mau berbicara Bekerja sama Dengan penolong Itu manusia Ya Tidak baik Kalau manusia itu Sonam diri saja Aku akan menjahitkan Penolong Bermingga yang sepadan Dengan dia Ya Penolong Yang sepadan Helper Penolong yang sepadan Tidak baik Manusia hidup Sendirian Aku akan membuat Teman yang cocok Untuk membantunya Teman yang cocok Untuk membantunya Siapakah teman Yang cocok Untuk membantu Kehidupan kita Karena hidup kita Terdiri dari Pertolongan Dan pertolongan Dan pertolongan Apakah kita Butuh teman Yang cocok Dalam hidup ini Kalau kita Mengharapkan demikian Jadilah Dulu Teman Yang cocok Untuk orang lain Jangan kita Berharap orang lain Menjadi teman Yang cocok Untuk kita Sementara kita Tidak bisa menjadi Teman yang cocok Untuk orang lain Itu namanya Tidak bisa bekerja sama Kalau seorang suami istri Kalau seorang wanita Dengan suami laki Tidak bisa bekerja sama Tidak bisa menjadi Sepaksa suami istri Begitu juga Kehidupan kita Kalau kita Tidak punya teman Yang cocok Untuk Kita hidup Ya Kita akan hidup Sendirian Tidak ada orang Yang bisa hidup Sendirian Ya Bapak Ibu dan Sundara Meliakini Hari ini Bu Sriyanti Sedang Sakit Bu Sriyanti Hidup Seorang diri Mungkin Ketika Masih sehat Masih bisa Pergi Memasak Masih bisa Pergi Belajar Ya Tapi ketika Dia tidak bisa Berjalan Dia membutuhkan Orang lain Sudah Kau yang dikasih Tuhan Siapapun Sudara Walaupun Sudara hari ini Punya pasangan Punya anak Punya cucu Ya Tapi seolah-olah Hanya bisa Hidup sendiri Saya pastikan Sudara Butuh Orang lain Karena dari lahir Kita butuh Orang lain Ya Ketika lahir Kita pergi ke dokter Kita pergi Muskesmas Kita pergi ke rumah sakit Kita lahir Butuh orang lain Butuh bidang Ya Ada yang menolong Ya Ketika kita sudah lahir Kita butuh orang lain Kita butuh pengasuh Ketika sudah gede Kita butuh orang lain Butuh pasangan Ketika sudah tua Kita butuh orang lain Tidak mungkin Kita bisa Hidup sendiri yang Terus menerus Ketika kita mati pun Kita butuh orang lain Untuk masuk Ya Tidak mungkin Sudah Aku masuk Dua Baru mati Gak bisa Itu Keajaiban Ya Kita mati pun Butuh orang lain Ya Ada yang mengotong Ya Ada yang Nyembahyangin Ya Ada yang Memberikan penghiburan Kepada keluarga Masih butuh orang lain Dari lahir sampai mati Masih butuh orang Sampai masuk surga Pun butuh orang lain Sudahkan Gak bisa masuk surga Sendirian Di surga Gak bisa sendiri Sudahku Anehkan di surga Sendirian Ya Surga punya kita Sendirian Eh Sudah Kita butuh orang lain Di sana Ya Makanya sudara Kuih dikasih Tuhan Bekerja sama Dengan penolong Yang lain Bekerja sama Dengan orang lain Ya Tidak baik Sudah Sendirian Aku akan membuat Teman yang cocok Untuk membantunya Ketika sudara Melakukan usaha Kerja Ya Butuh orang lain Yang membantu Sudara untuk bekerja Sudara buka warung Sudara butuh Karyawan Untuk membantu sudara Sudara Buka rumah Makan sudara Sudara butuh Karyawan untuk Menjadi Karyawan sudara Nah Ada Tukang AC Yang Masak AC Kenapa Gak bawa Teman Kalau bawa Teman Gak Cucok Gak cucok Apa gak cucok Yang upahnya Gak cucok Untuk berdua Jadi Tidak punya Membangun orang lain Yang bekerja sama Dengan orang lain Punya Cuman Yang Lebih banyak Daripada Yang sebelumnya Yang hanya kita Cintakan sendiri Itu Kehidupan Yang butuh Pertolongan Orang lain Ya Teman yang Cocok Untuk Membantunya Terima Yang Tidak 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 Jika Anda Tidak Ada Selama Masa Perjuangan Seseorang Perhatikan Baik-baik Saya Mengutip Kata Bicara Ini Jika Anda Tidak Ada Selama Masa Perjuangan Seseorang Jangan Berharap Anda Akan Habir Pada Masa Kesusahan Jika Sudara Tidak Bisa Menjadi Teman Yang Cocok Dalam Kesusahan Seseorang Maka Sudara Tidak Punya Hak Untuk Berada Tidak Bersama Ketika Dia Berhasil Ya Biasanya Kalau ada Uang Apa Bisa Ya Kalau Ada Uang Apa Biterja Ya Itu Peribahasa Yang Ada Di Pasangan Keluarga Bagaimana Dengan Kawan Kita Kalau Kita Sedang Berhasil Kalau Kita Sedang Banyak Uang Ada Semua Banyak Orang Mendekat Dan Oh Itu Kawanku Itu Kawanku Itu Sahabanku Dan Ketika Kita Sukses Semua Yang Menghidat Jangan Pernah Berharap Ya Kita Bisa Hadir Pada Masa Kesuksesannya Jika Kita Tidak Ada Selama Pada Masa Perjuangan Dia Ketika Sedang Berjuang Selama Yang Tiga Itu Butuhnya Teman Yang Cocok Ya Perlu Bekerjasama Dengan Orang Lain Saya Ingin Diputangkan Ini Bagaimana Seorang Ini Sudah Pernah Saya Putar Beberapa Tahun Yang Lalu Petah Seorang Yang Bisa Bekerjasama Dengan Orang Lain Seorang Anak Kecil Seorang Tukang Sepir Sepatu Baga Tukas Tukin Bagaimana Tukin Bagaimana Bagaimana Tukin Lain Tukin Selain Tukin Pernah Tukin Yung Tukin 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah ku, apa yang saudara dapatkan Dari ketika melihat cuplikan film ini Disini mengajarkan Bapak-Ibu dan Saudara Bahwa hukum takur tua itu berlaku Orang yang menabur dia akan menuai Jadi orang yang mau bekerja sama dengan orang lain Dia akan mendapatkan balasannya setiba dengan apa yang dia kerjakan Berbeda dengan kasih karunia Apa yang tidak kita kerjakan Tuhan balas yang terbaik untuk kehidupan kita Sudah ku yang dikasih Tuhan Jika kita melihat ini Dunia itu bisa berputar Yang tadinya orang kaya Orang yang punya banyak uang Punya harta benda Tapi ketika dia berani Bekerja sama dengan seorang anak kecil Yang baru merintis usaha Yang bekerja seperti itu Dia mau membuat Anak ini berhasil Kita tidak bisa menyangka Apa yang kita miliki bisa habis Seperti halnya Bu sebesar itu pada suatu Perusahaannya bangun Tidak ada pertolongan yang bisa diharapkan Tapi Tuhan bisa kirim Orang yang sudah 15 tahun Tidak pernah ketemu Tata tiba-tiba hanya untuk memberikan satu pertolongan Jadi Sudah ku yang dikasih Tuhan Kalau kita mau berhasil Bantulah orang lain untuk berhasil Kalau kita mau sukses Bantulah orang lain untuk sukses Kalau kita mau bahagia Buatlah orang lain bahagia Kalau kita mau senang Bantulah orang lain hatinya senang Itu hukum Tahun 2 ya Bapak Ibu dan Sudah ku yang Jadi Hidup dalam pertolongan Yang kedua adalah hidup Dalam pertolongan terhadap orang lain Bagi orang lain Kita perlu bekerjasama dengan orang lain Tidak baik manusia hidup itu sendiri ya Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantu Mungkin kita berkata Dia bukan teman yang cocok untuk saya Tapi Sudara saya mau katakan Jadilah teman yang cocok untuk dia Karena ketika dia bisa menjadi orang yang berhasil Hanya ada dua kemungkinan Yang kemungkinan yang pertama dia akan melupakan Sudara Tidak ingat jasa Sudara Tidak masalah Kemungkinan yang kedua adalah Dia tahu bahwa Dia ada hari ini karena Ada orang yang seperti Sudara Mau terjun dalam kehidupannya ketika dia susah Tuhan bisa pakai cara yang lain Ketika Sudara susah Tuhan bisa kirim orang yang tidak pernah ada kenal Untuk menolong hidup Sudara Tuhan bisa memakai jalan orang lain Untuk bisa menolong hidup Sudara Ada kemudahan demi kemudahan Dan itu yang diharapkan oleh Banyak orang Sejak awal mula Manusia diciptakan oleh Allah Dikodrakkan setiap orang Membutuhkan pertolongan orang lain Sebagai makhluk sosial Dan makhluk sampai pada kematiannya Hubungan yang kita miliki dengan orang-orang Sangat penting untuk kesuksesan Untuk keberhasilan Baik di dalam maupun di luar pekerjaan Kalau Sudara Mau hidup Sudara mengalami Suka cita Belajarlah untuk membuat orang lain suka cita Kalau Sudara ingin bahagia Menikmati kebahagiaan Buatlah kebahagiaan itu Menolong kepada orang lain Ya kan Kalau Sudara Mau merasa bahwa Sudara itu dikenyakan oleh Tuhan Buatlah orang lain kenyang Kalau Sudara Ingin usaha Sudara maju Bantulah orang lain Untuk Usaha yang bisa maju Nah Sudara itu yang dikasih Tuhan Apa yang bisa kita lakukan Adalah Bekerja sama dengan orang lain Hubungan yang kita miliki dengan orang-orang Sangat penting untuk kesuksesan Baik di dalam maupun di luar pekerjaan kita Di luar pekerjaan berarti di dalam Bahwa Di dalam keluarga kita Di dalam usaha kita Dalam pekerjaan kita Sudara itu yang dikasih Tuhan Buatlah masa depan Sudara berbeda Buatlah masa depanmu berbeda Jadikan yang pertama Sebagai sumber pertolongan itu adalah Tuhan Ya Masmur 124 Ayat yang ke-8 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Y-H-W-H Menjadi turunan Jehova 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 itu Dahwe Ya Turunan menjadi Yehushua Yehushua Yesus Yang artinya Juru Selamat Sumber Pertolongan Ya Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan Siapa sumber pertolongan? Jehushua Yesus Kristus Karena dia adalah Juru Selamat Orang yang punya Kapasitas Seseorang Yang punya kapasitas Untuk bisa menolong Karena dia yang menjadikan langit dan bumi Yang selanjutnya Catatan dalam Masmur pasal yang ketiga Ayat yang ke-9 Dari Tuhan datang pertolongan Berkatmu atas umatmu Dari Tuhan lah pertolongan kita Amsal yang kedua Ayat yang ketujuh Ia menyediakan pertolongan Bagi orang yang jujur Menjadi perisai bagi orang yang tidak berjelah lakunya Sambil menjaga jalan keadilan Dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia Sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Yang kita kenal di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Dia lah juru selamat yang sangkut Menyelamat kita di bumi Dan disuruh Apakah kita hari ini Mau menghampiri dia Mau mendekat kepada dia Baik senang maupun Susah Baik sakit maupun Sehat Baik punya Maupun tidak punya Kita tetap Punya keberanian Menghampiri Tata alam Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Sudah itu yang dikasih Tuhan Kamu harus bekerja sangat keras Setiap hari yang sulit Setiap situasi yang sulit Masalah yang kamu terbui itu adalah latihan untuk dirimu sendiri Itu kata Jekma Orang yang berhasil Di negeri sana Jekma berkata Segala sesuatu yang kita hadapi Ada sesuatu proses Untuk membuat kita punya Tujuan yang jelas Dan kita akan tegur kepada satu tujuan Ya Dibutuhkan latihan lebih latihan Perlu perjuangan yang keras Bekerja sangat keras Setiap hari yang sulit Setiap hari yang berbeda Ya Setiap situasi yang sulit Setiap situasi yang berbeda Kita harus berjuang Tidak bisa Dengan bepak utama Kita harus bekerja sama dengan Tuhan Dan kita bekerja sama dengan orang lain Saya mengundang pemain musik Ketumah diberikan Sudah ku yang dikasih Tuhan Hari ini saya mengajak Sudah merenungkan keberanian Bahwa hidup kita Tetapi dari pertolongan dan pertolongan Pertolongan Tuhan dan pertolongan orang lain Oleh sebab itu Jika kita mau ditolong Tuhan Kita harus mau mencari Tuhan Dengan tegur dan setia Kalau kita mau ditolong orang lain Jadilah teman yang cocok untuk orang lain Jangan hanya berharap orang lain Yang menjadi teman yang cocok untuk kita Tapi kitalah yang harus menjadi teman yang cocok untuk orang lain Mungkin kita harus berani menabur beli Untuk orang lain Tapi Tuhan tahu Seberapa yang kita taburkan Tuhan sanggup memberikan buah yang berlipat-lipat kali nanda Amin Kita menyanyikan pujian yang terakhir Kita punya Tuhan yang besar Aku hidup karena percaya Kau yang berjanji setidak Berharapanku selalu tidak di dalamku Ku tidak akan menyerau Meski dalam kesesakan Selalu hidupku Selalu hidupku Dalam gengak maranku Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan selalu menyerau Yang telah berjanji dan selalu menyerau Sembakan percaya kuasanya Ku terima sekarang Kau yang berjanji dan selalu menyerau Aku punya Tuhan yang besar Yang tak berjanji dan selalu menyerau Selalu selalu menyerau Selalu pertimbangani dan selalu menyerau Terima願い Salah Kau yang berempatnya Selalu menyerau Kes mediums Tuhan yang tinggi dan selalu menyerau Silah atas Perbertan dan selalu menyerau Selalu menyerau Selalu menyerau Pertolongan tepat pada waktunya Apa yang menjadi perlumulan saudara Hari-hari ini, pastikan saudara Punya Tuhan yang besar Dan mau bekerja sama Dengan Tuhan yang besar Satu-satu cara Untuk bisa bekerja sama Dengan Tuhan, kita harus Cari petunjuknya Dan melakukan apa yang Tuhan sudah kasih petunjuk Dalam kehidupan kita Dimana kita dapat petunjuk itu Dari Alkitab yang kita punya Jika kita mau hidup dengan Tuhan Kita mau tidak mau harus makan firman Setiap hari Sekali lagi saya menghimpau saudara Yang mau mencari Tuhan, yang mau dekat dengan Tuhan Yang mau menghabiri tata Tuhan Baca alkitab saudara setiap hari Tanpa membaca alkitab Tanpa membaca firman Tuhan Tidak makan firman Sudah saya pastikan tidak akan bisa Untuk menghabiri tata Tuhan Apa yang dia mau dalam kehidupan saudara Dan saya tidak akan nyampe Kenapa? Karena Tuhan tidak akan berbicara kepada saudara Hai 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 Tapi saudara berbicara melalui firman Dalam kehidupan kita Hidup dalam kebenaran adalah Hidup yang mengetahui Dan melakukan firman Tuhan Jika kita mau melakukan hal ini Maka pertolongan dan pertolongan Tuhan Akan saudara nikmati Saya percaya bahwa orang yang hidup berjalan Bergampingan dengan roh kudus Hidupnya akan ditolong Tuhan Ditolong Tuhan dan ditolong Tuhan Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara Pastikan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat Kalaupun pertolongan seolah-olah dapatnya telah dan terlambat Pastikan saudara tidak akan sampai jatuh sampai tergeletak Saudara masih bisa punya kekuatan Masih punya teman yang cocok Orang lain yang cocok Orang yang dikirkan Tuhan untuk menemani hidup saudara Menemani hidup saudara Saya beri kesempatan satu menit Untuk berbicara Saat berbalik kepada Tuhan Apa yang ingin saudara lakukan Hari-hari ke depan Saudara bisa berkata-kata secara berbalik kepada Tuhan Apa yang ingin saudara mengatakan Apa yang ingin saudara melakukan Untuk Tuhan dan untuk orang lain Karena saudara tidak bisa terlepas dari kehidupan orang lain Saudara Sudara diberkati Tuhan Tuhan mengirimkan orang lain untuk mendatang hidup saudara Berdo'alah Tuhan bertepukkan aku dengan orang-orang hebat Tuhan bertepukkan aku dengan orang-orang hebat Tuhan bertepukkan aku dengan orang-orang baik Sehingga orang-orang baik itu dapat menolong kehidupan saudara Dan saudara juga harus berdoa Tuhan bertepukkan dengan aku dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan bertepukkan aku dengan orang-orang yang susah Supaya saudara ketika diberkati dengan Tuhan Sehingga bisa berbagi kebahagiaan itu kepada orang lain Terima kasih Tuhan Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang besar Kami kenal di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Yang percaya kebahagiaan Amin Amin Suami, istri, cucu kita untuk membaca Alkitab Merenungan Alkitab Merenungan firman Tuhan Dan membangun mesbah doa Mesbah keluarga di rumah kita masing-masing Kita tunjukkan kepala Kita akan membuat persembahan buat pekerjaan Tuhan Bapak yang baik Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami menyerahkan Tuhan Sekarang kehidupan kami ke dalam tanganmu Dan daripada itu Tuhan kami juga menyerahkan Untuk berkat yang akan kami taburkan Buat pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan Engkau memberkati setiap jemaah Tuhan Yang memberi Yang akan menabur dengan penuh hati Dengan penuh sukacita dan pengharapan agar Engkau Kami percaya Tuhan Tuhan akan berkati perlimpah-limpah Dan Tuhan akan tipat kali-kali Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Alhamdulillah Yang dikului Yang dikului Kami berdoa Dan Tuhan Yesus Kristus Terima kasih. 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 Jauhkan dari resesi Tuhan, jauhkan dari malapetakaan Tuhan, jauhkan dari saling penyakit Tuhan, jauhkan dari resesi. Dan berkandamai, bersyukurkan kesejahteraan Tuhan, lipat untuk negeri kami, dan menaik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saya percaya, Engkau mengasih bangsa kami, mengasih kota kami, mengasih jemaah Tuhan yang setia untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menghampiri menghadap kepada Tuhan dalam kehidupan, kehidupan sebagai orang-orang Kristen yang baik dihadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama ini, sudah punya dikasih Tuhan. Mereka pulang dengan menerima berkat firma Tuhan. Dan berkat nama Yesus, terima lalu berkat untuk sedangkan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allah mudah melakukan dengan setia segala perintahnya. Yang ku sampaikan kepada para hari, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di apas segala bangsa bumi. Sedang berkat ini akan kapan kepadaku dan menjadi bahagianmu. Jika Engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menginari Engkau dengan wajah dan memberi Engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku dan memberi Engkau damai sedangkan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati sudara, memperkati rumah tangga sudara, masakan sudara, orang tua sudara, anak-anak sudara. Dalam nama Yesus, berkat-berkat yang harus beristirahkan mendatangi kehidupan sudara. Bahkan berkat yang tidak hasil itu, Tuhan beristirahkan mendatangi orang-orang yang mencari pertolongan Tuhan dengan setia. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, warung, untuk, apapun yang mengerjakan hari ini, bahkan hari kemarin. Bahkan hari Yesus, Tuhan sanggup memberikan keuntungan dan keuntungan yang dapat sudara nikmati. Dalam berkat nama Yesus, sudara yang mempercayai kepadaku. Amin. Amin. Saya mencari. Saya mencari. Saya mencari kekuatan cel적인atha A antara. Saya menyamar. Saya mencari kekuatan c bell whistles. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati